Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Roda Diam Roda Diam gak akan kemana-mana Tetap stay pada kalian Jangan lupa sebelum menonton Klik subscribe terlebih dahulu And like, comment Oke Disini ada Kisah dimana Temanya yaitu Pamali Suatu hari yaitu Kakak beradik Dan langsung aja Aku ceritain kepada kalian ya Dan pada suatu hari itu Aku, ini kata adiknya Aku diajak oleh kakakku untuk buka Dan sholat bersama di kampung sebelah Kami pun berangkat Kesana dengan jalan kaki Namun di tengah jalan Azan Maghid bergumandang Dan kami berdua berbuka di masjid terdekat Kakakku bertemu Dengan temannya dan memakan Takjil bersama temannya Sedangkan aku mengambil air uduh Dan ingin lekas sholat Namun kakakku berkata kepada aku Lebih baik kita pulang setelah ini Dan aku mengiakan kakakku Dan setelah sholat Kami berdua pun ingin bergegas pulang Tetapi aku menunggu kakakku di luar masjid Dan sambil memakan gorengan Namun di depan masjid Disediakan semua tempat duduk Tetapi penuh dengan orang-orang Dan terpaksa aku untuk makan berdiri Namun kakakku mengagetkanku dari belakang Sambil berbisik kepadaku Hei kamu Jangan makan sambil berdiri Pantangan disini Guys Mungkin Pantangan itu karena di depan masjid Atau di daerah lainnya Kalau kamu makan begitu Penunggu yang ada disini Akan mengantui kamu Bentar guys Kok gue jadi merinding ya Kita lanjut ceritanya lagi Kamu tuh mas Bercanda aja Yaudah kalau tidak percaya Kata kakaknya Dan setelah itu Kami pun pulang bersama Dan di tengah jalan Aku melihat nenek Dengan wajah yang pucat Menghadap kepadaku Tak lama kemudian Kakakku dan aku terus berjalan Dan aku pun melihat di sisi lain Di seberang jalan Nenek itu lagi muncul Dan sambil tersenyum Mengerikan kepadaku Tanpa basawasi lagi Dan tanpa babi ibu lagi Aku pun lari Sekuat tanggaga dan kencang Sampai di depan rumah Setelah disampai di depan rumah Aku melihat menceringak-ceringuk Di depan halaman rumahku Apakah aku masih diikuti Oleh nenek tersebut Kemudian kakakku datang Dia pun mengajarku Dengan sekuat tenaga Dan berbicara kepadaku Kenapa kamu? Dan aku jawab Tidak apa-apa Oke Terima kasih guys Yang sudah nonton video ini Jadi kisahnya itu Itu semua kisahnya Walo Walam Dan aku dapat dari web Kalian bisa baca aja Dan Kali ini Videonya sekian Jangan lupa untuk like Subscribe Jika kalian suka Aku akan bikin video horror Selanjutnya Thank you See you next video Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati